Pertanian Organik Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu pertanian organik dan apa saja yang membuatnya berbeda dari pertanian secara umum. Secara sederhana, kita dapat mengartikan pertanian organik sebagai sistem budidaya pertanian yang hanya mengandalkan bahan-bahan alami dan tanpa menggunakan bahan kimia buatan. Bahan-bahan alami di sini mencakup dalam penggunaan pupuk, pestisida, pengelolaan limbah, serta pasca panen. Secara prinsip, pertanian organik ialah sebuah sistem budidaya yang didasarkan kepada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Berdasarkan pada prinsip ini, sebuah kegiatan pertanian haruslah memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan segala aspek, baik itu tanah, tanaman, hewan, bumi, bahkan manusia. Semua komponen ini, merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan tak mungkin dipisahkan dalam sebuah siklus dan sistem ekologi kehidupan. Tidak hanya itu, pertanian organik juga harus memperhatikan keadilan, baik antar manusia maupun dengan makhluk hidup lain di lingkungannya. Oleh sebab itulah, setiap kegiatan pertanian organik harus memiliki pengelolaan yang baik, berhati-hati, serta bertanggung jawab, agar bisa menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, baik di masa kini maupun di masa depan. Pertanian organik merupakan hasil kombinasi antara pengetahuan ilmiah tentang ekologi dan teknologi modern. Yang selanjutnya, diterapkan pada pertanian tradisional agar bisa berjalan berdasarkan proses biologis yang terjadi secara alami. Berbeda dengan pertanian konvensional yang boleh menggunakan pesticida dan pupuk sintetik, pertanian organik membatasinya dengan hanya menggunakan pesticida dan pupuk alami. Pembatasan pemakaian ini bertujuan agar pertanian organik bisa menjamin bahwa seluruh proses dari usaha tani merupakan hasil dari interaksi biologis, kimiawi, dan fisika yang terjadi secara alami. Contohnya seperti pemakaian pesticida nabati, pupuk kompos dan pupuk kandang, pemanfaatan musuh alami untuk pengendalian OPT, pergiliran tanaman, pemanfaatan mikroorganisme, dan masih banyak lagi. Lalu, apa yang dimaksud dengan produk organik? Produk organik itu sendiri merupakan hasil dari pertanian organik yang bisa berupa produk pangan seperti padi, sayuran, buah-buahan, telur, daging, ikan, madu, dan lain sebagainya. Atau, bisa juga berupa produk yang merupakan sisa dari proses produksi dalam budidaya, seperti pupuk kandang yang terbuat dari kotoran ternak, atau kompos yang terbuat dari sisa panen tanaman, dan masih banyak lagi. Semua produk yang telah disebutkan tadi, bisa dikategorikan organik, asalkan proses budidayanya telah sesuai dengan SOP dari sistem pertanian organik. Yang mana, SOP ini merupakan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha tani, agar produknya bisa dilabeli dengan produk organik yang bersertifikat, sebelum akhirnya bisa dengan bebas dipasarkan. Dan ketentuan untuk prosedur pertanian organik ini, telah ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik Nasional. Nah, itulah penjelasan singkat, tentang apa itu pertanian organik, dan yang membedakannya dengan pertanian konvensional. Semoga, apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat, dan menambah wawasan kalian semua. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan sungkan untuk memberikan like, komen, serta subscribe channel ini, agar informasi ini bisa tersebarkan lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.